Karena kita terlalu sibuk, sulit untuk mengkontrol anak, kita pun berperan penting juga Kenapa anak kita terjudul narkoba? Kalau dia pecandu, dia korban, dan dia ingin sembuh, kita terima Balai Badoka sangat terbuka Silahkan kalau ada keluarga sebelum memasukkan anaknya ke Balai Badoka Silahkan datang, kami tidak ketutup-tutupi Bagaimana BNN atau dalam hal ini Bapak Dr. Iman Firman Saya melihat tingkat pecandu narkoba yang ada diselesai, khususnya di Makassar Kebanyakan dari kalangan milenial atau dari kelungan-kelungan tertentri nih Pak? Ya silahkan Ya makasih, memang narkoba itu memang terlihat dari buta-buta itu makin meningkat Termasuk di Makassar Dimana yang tadi pertanyaannya apakah ada kelompok milenial atau bukan Intinya yang paling banyak itu yang kita bisa lihat di tempat rehabilitasi yang dirawat itu Itu ada dari kelompok usia-usia produktif paling banyak Dari usia-usia sekitar usia 25 sampai usia 35, itu yang terbanyak Tapi jangan dikira hanya usia segitu Bahkan di kami juga ada yang usia 12 tahun Yang direhab berarti itu kelas 6 SD Kalau dari gender? Gender laki-laki masih lebih banyak Laki-laki sekitar 90% Mungkin banyak faktor ya Banyak faktor Kenapa laki-laki lebih banyak dibanding perempuan gitu Karena Kalau direhab itu kan ada yang suka rela Ada yang hasil Apa dari Putusan pengadilan dan lain-lain Jadi Jadi gender ini mungkin kulturnya itu lebih banyak yang keluar malam dan laki-laki itu adalah laki-laki Berarti masih terbawa kita ini orang timur lebih dominan memang laki-laki yang sering keluar malam dibanding perempuan Kalau seandainya mungkin perempuan malam sering keluar malam mungkin kebanyakan perempuan juga Pak Dokka Iya tapi memang banyak faktor Terus kalau misalnya dilihat dari yang mendominasi dari kalangan usia-usia produktif ini Yang menjadi pemicu atau kira-kira menjadi penyebab Selepanjang Bapak memimpin BNN Rehabilitasi BNN Pak Dokka ini Pemicu mereka rata-rata disebabkan karena persoalan apa Pak Dokter Apakah persoalan ekonomi atau pergaulan atau ada hal lain Ya Benar Jadi memang persoalan-persoalan itu sangat banyak Kalau kita lihat Kalau kita assessment dari mereka ini Pertama adalah dari gaya hidup lifestyle Di mana Anak-anak ini kalau menggunakan narkoba Itu dianggap gaya hidupnya lebih tinggi gitu Jadi memang masa kini lah begitu Lalu yang kedua Yang paling penting Dari pola asuh keluarga Jadi di mana pola asuh keluarga itu Yang mungkin tidak terlalu dekat hubungannya Antara orang tua dengan anak Hingga anak-anak ini terlepas kontrolnya Dari sudut pola asuhnya maupun dari sudut pendidikan agamanya Lalu yang berikutnya Dari sudut ekonomi ini tidak terlepas dari kondisi masyarakat kita Yang mungkin lagi tingkat ekonomi sedang sulit Hingga efeknya membuat tingkat stres Masyarakat itu meningkat Akhirnya karena stres meningkat itu Mereka mencari solusi sendiri Misalnya saya stres, sedih, cemas, tidak bisa tidur Sudah pakai narkoba saja Supaya masalah saya hilang dan lain-lain Nah faktor ini pun sangat berperan Itu faktor-faktor stres ekonomi Belum lagi Apabila anak-anak ini Tidak punya uang Akhirnya mereka Menjadi kurir narkoba Nah ini juga faktor utama lagi Dan yang lebih bahaya lagi Mereka menjadi kurir Tidak dibayar dengan uang Tapi dibayar dengan narkoba Mereka jual 10 Mereka dapat bonus 1 Nah akhirnya Dia terikat jadi kecanduan Akhirnya ya jadi pecandu Nah faktor-faktor inilah yang sangat berperan Jadi memang Tingkat kesadaran yang perlu ditingkatkan Di kalangan keluarga mungkin Mungkin sedisinya Balai Rehabilitasi BNN Badoka Ini kan satu-satunya di Sulsel Untuk yang punya BNN ya Terus Kalau misalnya dari tingkat hunian Tingkat hunian di BNN sendiri Apakah terima dari luar Sulsel saat ini Atau memang khusus untuk BNN Sulsel saja ini Untuk yang wilayah di Balai Rehabilitasi BNN Yang di Badoka Makassar ini Memang Kami menerima dari Selain Sulawesi Juga dari Maluku Papua Dan beberapa dari NTB dan NTT Indonesia Timur ya Ya dari Indonesia Timur Jadi memang Fokus kita Lokasi kita seperti itu Tapi Sekitar 70-80% itu Makassar dan Sulsel Kapasitas Kapasitas daya tampung Di Rehabilitasi Berapa loh Bisa mencapai 300 Banyak Berarti kalau misalnya 70% dari situ saja Ya kalau penuh Kalau penuh Jadi itu yang menandakan Menandakan bahwa Memang tingkat Kerawanan narkoba itu Sangat tinggi Di Sulsel atau di Makassar Dan itulah maka Untungnya sebenarnya Kota Makassar Tempat Rehabilitasi Di wilayah Indonesia Timur Ini ditempatkan Di Kota Makassar Jadi sangat beruntung Untuk masyarakat Dan warga Kota Makassar Berarti yang di Bolangi ini Lapas ya Lapas Bolangi Lapas Di bawah kemukum HAM Dia hanya untuk Yang kasus hukum Kalau yang di BNN kan Ada kasus hukum Ada yang suka rela Kalau orang tua Merasa anaknya ini Harus diobatin Harus disembuhkan Bisa diantar ke kami Jadi kami ini bukan Bukan penjara Atau bukan lapas Nah menarik ini Pak Do Nah jadi Buat masyarakat Di Sulawesi Selatan Terusnya di Kota Makassar Jika menginginkan Ada keluarga yang ingin Mendapat rehabilitasi Dari kecanduan narkoba ini Saya pikir Sangat-sangat menarik Untuk Bisa Dirawat atau direhab Di BNN Baduka ini Nah Kemarin itu sempat Beredar Bahwasannya jika ingin Rehabilitasi di BNN Baduka Ini berbayar Nah Padahal kan Yang setahu Saya ini dok Mungkin bukan gratis Nah kalau misalnya Ada masyarakat yang ingin Syaratnya Untuk Bisa mendapat Perawatan rehabilitasi Di BNN Baduka Bagaimana dok Ya itulah Apa namanya ya Rumor-rumor Yang ada di masyarakat Bahwa Tempat rehabilitasi BNN Baduka itu Pertama Berbayar Karena Apa Gedungnya besar Tempatnya luas Terus semua Perlengkapan ada Di semua Pastikan berbayar Dokter semua Dan lain-lain Yang kedua Direhab di sana itu Banyak kekerasan Ya di Dipukulin Kalau salah Seram Imagenya dok Pokoknya imagenya Seram sekali Seperti itu Pasti banyak Oknum-oknum Yang kenapa Membuat stigma-stigma Atau hok-hok Seperti itu Jadi Intinya Rehab Di BNN Baduka Makassar Itu adalah Gratis Tidak berbayar Karena semua Sudah ditanggung oleh negara Itu adalah Keinginan Pemerintah Untuk Bahwa Indonesia Bebas dari narkoba Salah satunya Melalui Tempat rehabilitasi Yang ditanggung Penuh oleh negara Apa sih yang gratis Di sana Dari mulai Pemeriksaan Dokter Pemeriksaan medis Misalnya Medical check up Dari mulai Pemeriksaan Dari ujung kepala Sampai ujung kaki Semua gratis Karena semua Pasien masuk ke sana Sebelum dilakukan Rehabilitasi Itu Diperiksa dulu Paru-parunya Ada foto Toraknya Periksa Kesehatan Giginya Periksa Kesehatan Jiwanya Periksa Kesehatan Apakah ada Masalah-masalah yang lain Nah Dan semua Dilakukan Medical check up Dilakukan Pemeriksaan darah Juga Di pemeriksaan Ada fisioterapi Ada dota penyakit dalam Dan lain Nah makanya Stigma ini masalah Itu Dengan Pemeriksaan seperti itu Masa gratis sih Gitu kan Oh pasti mahal sekali kan Begitu Padahal Di sana itu gratis Tapi dengan catatan Ada satu catatan Siapa yang bisa kena gratis ini Hanya pecandu Narkoba Atau korban Narkoba Bukan pengedar Bukan bandar Dan juga bukan penjual Bukan Kalau itu Kami tolak Tapi kalau dia Pecandu Dia Korban Dan dia ingin sembuh Kita terima Tuh Ya Jadi Terus Yang kedua Apakah ada kekerasan Segala macam Balai Badoka Sangat terbuka Silahkan Kalau ada keluarga Sebelum memasukkan Anaknya ke Balai Badoka Silahkan datang Kami tidak tutup-tutupi Mau bicara dengan Anak-anak yang sedang Direhap Silahkan Jadi kami tidak ada Menutupi Sangat terbuka Dan bagi Keluarga yang ingin Mendaftar Waduh Saya kan tinggalnya Di Palopo Nanti kalau saya sudah datang Ke Makassar Sudah jauh-jauh Tiba-tiba Ditolak Sudah buang ongkos Sudah bawa-bawa keluarga Jadi bagaimana Solusinya Tenang Di Balai Badoka Melakukan pendaftaran Bisa online Namanya Go Kareba Tinggal dibuka Dicari di Google Go Kareba Disitu ada linknya Itu langsung Tinggal klik Tinggal daftarkan Isi namanya Nanti Sekitar 15 Sampai setengah jam Akan ditelepon balik Kapan Untuk datang Direhap Langsung diterima Jadi Tidak usah khawatir Wah sudah datang Jauh-jauh ke Makassar Nanti disana ditolak Lagi suruh balik lagi Bulan depan Kan buang-bawa ongkos Nah Tapi kita punya Aplikasi Namanya Go Kareba Kareba itu Singkat Kareba itu kabar ya Bahasa Makassar ya Nah kalau kami Kareba itu adalah Kampus Rehabilitasi Badoka Makanya kami sebutnya Kampus Bukan tempat Pemenjaraan Tapi kampus Ya Jadi sangat-sangat Menarik mungkin Jadi ini Sebuah informasi Yang penting buat Masyarakat di Sulsel Apabila Jika ingin Mendapatkan Perawatan Di rehabilitasi ini Baik dari Anak atau keluarga Bisa Bisa langsung Apalagi sekarang kan Yang Tadi sudah dimudahkan Dengan Sistem Digitalnya Dengan bisa Mendaftar secara Online Pak Dok Nah Sepanjang Ketika misalnya Sudah masuk Ini dok Si pasien ini Apa saja Yang menjadi Apa ya Nah istilahnya Yang diberikan Untuk Menjamin Kesembuhannya Si pasien Ketika sudah Keluar dari Rehab Ya BNN kan sekarang Punya Namanya Program Hard Power Approach Soft Power Approach Lalu Smart Power Approach Dan Cooperation Nah Kami terjemahkan Di Balai Kami menggunakan Seperti itu juga Soft Power Approach Yaitu Pendekatan Secara Soft Yaitu tadi Rehabilitasi ini Program Rehabilitasi Yang kita gunakan Smart Power Approach Kita menggunakan Teknologi Yang tadi Yang ada Gokareba Lalu juga Ada juga program kami Apanapare Apanapare itu Saat Klien Yang sedang Direhab Keluarga bisa Memantau Lewat Aplikasi juga Lihat Apakah Hari Perkembangannya Apakah Klien hari ini Ada sakit Apa namanya Batuk Pilak Segala macam Tinggal dibuka Di itu Jadi keluarga pun Bisa memantau Bukan tiba-tiba Tahu-tahu Udah sebulan Wah Apa Tiba-tiba Klien masuk rumah sakit Perjalanan penyakit Kita gak tahu Jadi kami mudahkan Programnya Apanapare Lalu yang Smart Power Approach Itu yang tadi Apa Aplikasi-aplikasi Yang kita gunakan Karena namanya Kareba Makanya program kami Seperti kampus Ada pembelajaran Di dalam Ada yang on campus Jadi Kalau kuliah itu kan Ada namanya Mata kuliah Dasar umum Ada mata kuliah Pilihan Kami ada Jadi semua Klien yang masuk Ke kami Itu ada Mata kuliah Yang wajib Dia pelajari Berarti Hampir mirip-mirip Kayak semacam Dipesan tren kan Kayak pesan tren Kayak sekolah Karena kami melakukan Seperti itu Jadi mereka itu Nah nanti setelah Mereka selesai Dari mata kuliah Dasar umum ini Mereka ada Mata kuliah pilihan Misalnya Kami masuk Ini kan alasan ekonomi Kami pakai narkoba Ya sudah Berarti kamu belajarlah Tentang Vokasional Gimana nanti Pada saat keluar Bukan hanya kamu Bersih narkoba Tapi punya kamu Keterampilan Membuat Kerajinan tangan Membuat Batik Dan lain-lain Jadi sesuai Dengan kebutuhannya Gitu Tapi kalau yang masuknya Dia pengusaha Sekalian macam Gak perlu belajar Vokasional Dia mungkin Pembelajaran adalah Komunikasi efektif Mungkin dia Bermasalah dengan Komunikasi dengan Orang tuanya Dengan keluarga Sekalian macam Ya sudah Ambil mata kuliah Komunikasi efektif Dan lain-lain Jadi itu pilihan-pilihannya Untuk program-program Yang disana Jadi disana Ada program Vokasionalnya Ada religinya Religi semua agama Ada Kami ada Tempat ibadahnya Juga ada Lalu program Yang berikutnya Adalah Kooperation Kami sadar Bahwa kami Tidak bisa Bekerja sendirian Untuk menangani Manasalah narkoba Kami harus Bekerja sama Kami bekerja sama Dengan dinas-dinas Yang berhubungan Dengan kami Misalnya Masalah Religi Keagamaan Kami bekerja sama Dengan dinas-dinas Agama Mereka punya Pencerama Pencerama baik Punya pendeta-pendeta Dan lain-lain Ya kami butuh Kerja sama dengan mereka Lalu anak-anak Yang di bawah umur Kami punya juga program Anak-anak dan remaja Yang 18 tahun ke bawah Mereka kan harus sekolah Jadi kami Juga berusaha Untuk bekerja sama juga Dengan dinas-dinas pendidikan Dengan adik guru-guru Jadi pada saat mereka direhab Pendidikan mereka Tidak terputus Tetap jalan Lalu Bekerja sama Dengan dinas-dinas Yang berusaha Dengan vokasional Dinas Penindustrian Hotel Kami juga Kalau misalnya mereka Untuk siap-siap Pulang Dan lain-lain Gitu Kalau Durasi Misalnya Untuk menentukan Apakah si Klien ini Sudah bisa dinyatakan Bersih Dan keluar Itu butuh-butuh Waktu berapa lama Jadi kan sebelum masuk Klien ini kan Kita asesmen Jadi diperiksa Kami ada instrumennya Masalahnya apa Penggunaan narkobanya Apa aja Sudah berapa lama Yang melakukan asesmen itu Nanti ada dokter Ada pesikiater Ada psikolog Itu semua dinilai Nah termasuk nanti Di tengah jalan Mereka juga dinilai Bakat dan minatnya Misalnya Saya bakatnya main musik Ya kita alihkan Kami di dalam juga ada studio musik Kami Ya kami juga ada instruktur Musiknya juga ada Supaya mereka Berkembang musiknya Gitu Apa Oh saya Ininya Hmm Sukanya Pertanian Bercocok tanam Kami ada Kami juga ada Ternakan Perikanan Ada semua Jadi disesuaikan dengan Feelnya mereka Inginnya mereka seperti apa Nah dari situlah Baru dilihat Apakah mereka akan direhab selama Tiga bulan Enam bulan Jadi apakah ini kecanduannya Ringan Sedang Atau berat Ini kita bicara yang Sukarela ya Bukan putusan Bukan putusan pengadilan Putusan pengadilan Kita mengikuti saja Apa Hasil putusan pengadilannya Disuruh Tiga bulan Ya tiga bulan Tujuh bulan Tujuh bulan Tapi kalau disukarela Kami periksa Jadi berarti ada dua Kategori Ada Ada yang sukarela Ada yang dari putusan pengadilan Kasus hukum Ya Ada kasus hukum juga Nah Kalau Misalnya Dia Apa Si klien ini sudah Menjalani rehabilitasi Apakah Dia sistemnya Tetap melakukan Pendampingan Di luar dari Balai Atau Setelah keluar itu Muni Dilepas langsung ke Masyarakat Ya jadi kami Sekarang ini Juga sedang membuat program Yang namanya kampus itu kan Punya alumni ya Sekolah itu kan ada alumni Pesantren juga kan Pasti ada alumni Alumni pesantren apa Gitu kan Nah kami juga ingin Membuat alumni Nah Alumni ini Namanya Agakareba Agakareba itu Apa kabar ya Apa kabar ya Jadi maksudnya Apa kabar itu Ya kita nanya Di saat mereka Sele rehabilitasi Pulang ke orang tua Bagaimana kabarnya Apakah Masih bersih Atau Maka lagi Atau bagaimana Nah agakareba Kami sebut program itu Itu pun singkatan Buat kami Kan agak Agak itu Anggota Grup Alumni Kareba itu Kampus Rehabilitasi Baduka Nah ini grup ini Dan kami juga Sediakan tempat Untuk melakukan Diskusi Buat mereka Misalnya yang Berkesempatan Untuk datang Ke Pakasar Kami siapkan tempat Untuk mereka Tetap untuk diskusi Curhat-curhat lah Sesama-sesama mereka Jadi mereka Dikumpulkan Apa Silahkan Diskusi Curhat Atau misalnya Ada satu orang Dia udah jadi Direktur Terus ada satu orang Belum punya pekerjaan Nah siapa tau Dari diskusi itu Dia bisa dijadikan Pegawai Di temannya ini Karena kan mereka Sama-sama dirhak Barang-barang nih Angkatannya Barang-barang Tapi kan mungkin Ada yang Rezekinya bagus Ada yang kurang baik Nah ini saya berharap Seperti itu Mereka kumpul Tapi dengan satu syarat Kumpul mereka Bukan pakai Narkoba Barang-barang Jadi sangat menarik Memang Ketika misalnya Tujuan Dari balai rehabilitasi Yang sangat-sangat Menurut saya Lebih dari ekspektasi Sayang Selama ini Yang kita kenal Dan kita tahu Dan kita dengar Benar-benar Nah terakhir Pak Dok Saran Anda Bagi masyarakat Agar bisa menghindari Bahaya narkoba Khususnya mungkin Di kalangan-kalangan Millennial kita Saat ini Dok Yang Mau tidak mau Harus kita akui Bahwasannya Sulsel Masuk kategori Darurat narkoba Ya Ya Bukan hanya Sulsel Indonesia Darurat narkoba Jadi apa yang harus kita lakukan Disini yang titik pentingnya adalah Apa yang kita lakukan Terhadap yang Belum kena narkoba Dan bagaimana Dengan anak kita Yang sudah kena narkoba Karena dua-duanya penting Karena itulah yang sangat berperan Yang sangat berperan penting adalah Keluarga Itulah sosok yang paling utama Dimana anak-anak Pertama kali belajar Pertama kali Mereka mencari contoh Itu adalah dari orang tua Dari keluarga Bagaimana pol asuh mereka Nah pada saat Anak-anak ini Belum mengenal narkoba Ini sangat penting sekali Mengenalkan mereka Bahwa Perilaku yang baik itu seperti apa Norma yang baik itu seperti apa Jangan sampai Hanya gara-gara mereka ingin Mengikuti tren-tren Yang negatif Tren-tren yang salah Melihat sosok idolanya Menggunakan narkoba Akhirnya Sosok idola mereka Yang harusnya Idolanya adalah Bapak atau ibunya Mereka pindahkan Sosok idolanya adalah Pengguna narkoba Yang kelihatan Apa namanya Ganteng Cantik Pake narkoba Masuk Hidup-hidup jet set Hidup-hidup Glamor Pesta-pesta Dan lain-lain Nah Itu titik utamanya Lalu bagaimana dengan Anak kita yang sudah Kena narkoba Intinya keluarga Jangan menyerah Jangan semua itu Disalahkan kepada Anak kita Siapa tahu Ada andil kita Membuat anak kita Pake narkoba Jadi Kita harus berbagi Kesalahan Mungkin aja Karena kita terlalu sibuk Kita terlalu Apa Sulit untuk Mengkontrol anak Kita pun Berperan penting juga Kenapa anak kita Terjuduh narkoba Nah kalau kita sudah Menyadari Bahwa kesalahan itu Bukan hanya karena Anaknya Yang menggunakan narkoba Pasti Keluarga juga Akan membantu Full Karena merasa Kita pun akan Mempunyai andil nih Kenapa anak kita Menarkoba Rehabilitasi Adalah salah satu jalan Untuk mereka Keluar dari Jeratan narkoba Namun banyak sekali Cara Yang penting adalah Keluarga tetap Mendampingi Apapun masalah Anak itu Apapun kesulitan Anak itu Keluarga selalu Ada di sampingnya Makanya Di program Di tempat Rehabilitasi BNN ini Walaupun Anak Klien ini Sudah masuk Di tempat Rehat Keluarga tetap Kita hubungi Bahkan di sesi-sesi Pada saat mereka pulang Itu Paling Apa ya Paling gencar Itu orang tua Kita panggil Kita ajak Berkumpul bersama Jadi Balai Badoka itu Jadi orang ketiga Yang mendekatkan mereka Biar orang tua Merasa Oh iya Bahwa saya ini salah Anak juga merasa Oh iya Saya ini salah Kalau mereka Sama-sama seperti itu Ya mereka akan Memperbaiki kesalahan Dan lain-lain Jadi Intinya pada saat Klien ini mau pulang Mereka bukan hanya Siap untuk pulang Tapi keluarga juga Siap untuk mereka pulang Kadang-kadang ini Anak siap pulang Tapi keluarga gak siap Waduh Anak saya Besok mau pulang nih Nanti Rice cooker hilang lagi Dijual Nanti Mobil hilang lagi Digadein Nah Itulah yang jadi kesalahan Utama Pas anak pulang Dia Orang tua Sudah tidak kontrol lagi Atau satu lagi Saya boleh Ada waktu ini Bisa Jangan juga berpikir Anak yang dibawa Ketempat rehab oleh orang tua itu Seperti Membawa Kriminal Bukan Membawa baju kotor Ketempat laundry Baju kita kotor Mau bersih lagi Kita taruh ke tempat laundry Di tempat laundry Dicuci Disterika Diberi pengharum Wangi Kita pakai Bagus lagi Nah Jangan orang tua berpikir seperti itu Ini anak sudah Tanda kutip Sudah kotor Sudah jadi kriminal Menggunakan narkoba Ya sudah Tugasnya tempat laundry aja Untuk bersihin Yaitu tempatnya Balai Badoka aja nih Untuk bersihin Saya Nggak usah ngurusin lagi Tinggal aja Ditunggu dipanggil Kayak laundry kan Baju udah selesai Kan ditelepon Pak Baju sudah selesai Tolong diambil Tanpa mikirin prosesnya seperti apa Nah Bukan seperti itu Pada saat nanti Baju udah bersih Bagus Dipakai lagi Dia lupa lagi Untuk ngurusin bajunya Kotor Masukin ke laundry lagi Ini anak udah pulang Tidak diasuh lagi Pakai narkoba lagi Wah Masukin lagi ke tempat rehab Jadi gitu terus Hidupnya itu hanya Keluar masuk tempat rehab Padahal orang tua Seat berpenting Jadi itu tadi Intinya Jangan berpikir Anak yang dimasukin tempat rehab itu Adalah Baju kotor Yang mau dimasukin tempat laundry Itu salah Pemikiran seperti itu Terima kasih dok Atas penjelasannya Jadi buat Masyarakat di Sulawesi Selatan Susnya di Kota Makassar Balai Rehabilitasi BNN Narkoba Di Badoka ini Sangat membuka diri Untuk Menerima Pasien-pasien Atau pengguna Atau yang menjadi korban Penyalahgunaan narkoba ini Untuk bisa Disembuhkan Saya pikir seperti itu Terima kasih Bapak Dokter Iman Firman Sah Spesialis Kejalan Atas kesediaannya Hadir di podcast kami Dan Mungkin besok-besok Kita bisa lebih Sering-sering Berjumpa lagi Berbahas Banyak hal yang Mungkin bisa dibahas Terkait Peredaran Ciri-ciri Atau ketanda-tanda orang Sangat banyak Saya juga Terima kasih juga Dari Media Masa Yang sudah Ikut juga Mencerdaskan Masyarakat Kenapa saya bilang Mencerdaskan Memberitahu yang benar Jangan sampai Banyak Hock-hock Akhirnya Tidak Masyarakat Salah Untuk Apa namanya Menilainya Jadi saya juga Berterima kasih Sekian mungkin Hari ini Hari ini Berkeskan Bersama Dari Perkesan Tidak Bekleyin Yelah Terima kasih.